Tiongkok membangun pelabuhan besar di Peru yang bisa menjadi pintu gerbang bagi perdagangan Asia ke kawasan Amerika Selatan. Namun menurut warga setempat dan analis keamanan, manfaat ekonomi pelabuhan ini ada konsekuensinya. Berikut laporan tim VOE. Teluk ini sudah tidak dapat dikenali lagi oleh Miriam Arce, hanya dalam beberapa tahun saja. Miriam sudah tinggal di komunitas dekat pelabuhan baru Cancay di Peru selama hidupnya. Menurutnya, pembangunan pelabuhan ini merusak lingkungan dan mengganggu 20 ribu keluarga yang tinggal di dekatnya, karena limbah dari proyek ini berakhir di lautan. Peska sudah meninggal dan meninggal lagi, karena tempat yang dibuat adalah tempat yang mempunyai pembuatan pembuatan. Pembangunan pelabuhan besar di kota Cancay, sekitar 70 km utara ibu kota Peru 5, diperkirakan akan selesai pada akhir tahun ini. Tujuannya adalah menjadikan pelabuhan ini sebagai pintu gerbang perdagangan Asia ke Amerika Selatan. Perusahaan BUMN Tiongkok Costco Shipping memiliki 60 persen saham pelabuhan senilai 3,5 miliar dolar ini, dan 40 persen sisanya dimiliki perusahaan Peru. Menurut ekonom, ketertarikan Tiongkok terhadap Peru terpusat pada mineral dan bahan mentah lainnya di negara itu. Menurut Costco Shipping, pelabuhan ini akan menurunkan biaya dan mengurangi waktu transit barang dari 30 hari menjadi 20 hari. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan Januari lalu, jurubicara Costco Shipping mengatakan, pelabuhan ini bisa menangani 1 juta kontainer per tahun. Tiongkok mungkin juga memiliki ambisi lain dengan pelabuhan baru ini, menurut Guru Besar Hubungan Internasional, Euclides Tapia. Ini akan menurunkan, tapi ini ya, ini tidak ada pertanyaan, ini tidak ada diskusian. Ini kalau harus memiliki fungsi militer, akan memiliki fungsi, ya. Karena itu adalah armada China yang terlibat dalam konstruksi transportasi. Costco Shipping belum menanggapi permintaan VOA untuk memberikan komentar. Para pejabat Peru telah memberikan Costco hak eksklusif untuk mengoperasikan pelabuhan besar ini. Tapi awal tahun ini mereka mengatakan, tidak memiliki kewenangan hukum untuk memberikan hak tersebut kepada Costco. Dan seiring berlanjutnya sengketa ini, pembangunan pelabuhan terus berlangsung saat warga mengamati perubahan lanskap wilayah ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.